Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi baru ya Sudah kelingkaran Jadi hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam bangun geometri lingkaran Baikkan anak sebelum kita ke pembelajaran Kita awali dengan doa awal pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaubiddin Iyakan'a'udu wa'iyyakan as-ta'in Ihdina surat al-mustaquim Surat al-ladhina an'ad alayhim Gheril ma'udubi alayhim Wa lakbulin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kita baca Salawat Naryah Semoga niat kita Tolapul ilmi ataupun hajat kita Senantiasa diridui oleh Allah Dan dimudahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli solatan kamilatan Salaman taman Ala sayyidina muhammadin Ladan halubil uqad Padang falijubil gurab Fatukdo bil hawa'id Fatunalu bihir roho'im Wahusnul hawatimi Wa istasqolamamu biwasihil karim Wa ala alihi wa sahbihi Fikul ilam hati Wa nafasi biadadikulli maqlumillah Amin Baik anak-anak Sampai maaf ingatkan lagi Sebelum kalian mengikuti video pembelajaran Kalian siapkan alat tulis Nanti ketika kalian menyimak video Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting Sehingga kalian bisa mempelajari kembali Di lain kesempatan Baik anak-anak silahkan menyimak video pembelajaran berikut ini Baik jadi kita belajar tentang keliling lingkaran Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar unsur-unsur lingkaran Maka sekarang kita lanjutkan dengan menghitung keliling lingkaran Misalkan ada lingkaran dengan pusat O Nah ada garis dari A ke B melewati pusat lingkaran Berarti seperti di pertemuan selanjutnya Sebelumnya itu disebut sebagai diameter atau disimpulkan D ya Jadi dari A ke B Nah Kalau setengahnya dari A ke O Atau B ke O itu kita sebut sebagai jari-jari Atau R ya Itu setengah dari diameter Nah karena setengahnya berarti diameter D itu bisa kita tuliskan Dua kalinya R atau dua kali R begitu Oke Nah sekarang pakai keliling itu yang mana Keliling lingkaran adalah Jika digambar itu lingkaran dengan pusat O Yang dimaksud keliling itu berarti Jarak lintasan ya Panjang lintasan dari titik A Sampai kembali ke titik A lagi Dalam satu putaran gitu Jadi dari Ngelilingi lingkaran itu Dari A berarti kembali ke A lagi gitu Nah dalam satu putaran itu yang dimaksud Dengan keliling lingkaran gitu Nanti kita tugasnya Berapa panjang kelilingnya itu gitu Gimana caranya Saya jelaskan setelah ini ya Jadi panjang lintasan dari titik A Kembali ke titik A lagi Dalam satu putaran begitu Nah cara menghitungnya adalah Saya kenalkan rumus Menghitung keliling lingkaran ya Kalau keliling itu saya simbolkan dengan huruf K ya Jadi K itu sama dengan P dikali diameter Jadi K sama dengan P dikali diameter P itu apa? P itu simbolnya seperti ini Nah ini bacanya P ya Ini dari Abjad Junani P itu Besarnya 22 per 7 Atau 3,14 Jadi kadang kita menggunakan P 22 per 7 Kadang digunakan 3,14 Nah Jadi P itu ada Dua macam ya Bisa Kalau Kalian kelas Masih kelas 6 SD Di kelas dasar itu Dikenalkan P nya itu 22 per 7 Atau 3,14 Kita gunakan 22 per 7 Jika diameter Atau jari-jarinya Kelipatan 7 Atau bisa dibagi 7 Di baliknya Jika bukan Kelipatan 7 Atau tidak bisa dibagi 7 Berarti kalian menggunakan Dalam Perhitungan itu 3,14 Ini hanya untuk Memudahkan perhitungan saja Ya Begitu Nah Jadi rumusnya Rumus keliling ini Jangan lupa ya Di kalian rangkum Ditulis Di Buku catatan kalian Bahwa rumus keliling Lingkaran itu Adalah K Sama dengan P D D Nah Tadi di awal Bapak emang katakan Bahwa D itu Sama dengan 2 kali R Nah Berarti bisa juga Kita tulis Kelilingnya itu K Sama dengan P D kali 2 kali D Gitu Maksud saya 2 kali R P sama dengan P D kali 2 kali R Karena D itu Sama dengan 2 kali R Begitu Atau Atau banyak Buku Atau banyak buku Menuliskannya Dengan K Sama dengan 2 nya Ditaruh di depan dulu 2 dikali PR Begitu Nah ini juga rumus Keliling Lingkaran ya Kalau diketahui Jari-jari Begitu Nah Lebih mudah Kita belajar Dengan Contoh Soal ya Supaya Kalian Lebih jelas Perhatikan Contoh Soal Berikut ini Jangan lupa Kalian Mencatat Hal-hal Penting Selama Pelajaran Ini ya Baik Contoh Soal Nomor Satu Hitunglah Kelilingnya Nah disitu Ada gambar Lingkaran Yang diketahui Di gambar itu Adalah 70 cm Itu Diameter ya Bukan jari-jari Karena dari Tepi ke tepi Nah Itu adalah Diameter Sehingga Kalau Tepi ke tepi Tepi ke tepi Itu adalah Diameter Dan Kelipatan 7 Sehingga Kelilingnya Itu Kita gunakan Pi yang 22 per 7 Jadi Kita tulis Rumusnya dulu ya K Sama dengan Pi Dikali Diameter Pi 7 7 Dikali 70 Nah ini Setenakan dulu 70 di atas Dengan 7 di bawah Dibagi 7 Masing-masing 7 x 7 1 70 x 7 10 Sehingga hasilnya 22 x 10 Sama dengan 220 cm Ini adalah Keliling Lingkaran Begitu Nah Baik Soal nomor 2 Suatu lingkaran Mempunyai Diameter 12 cm Berapakah Kelilingnya Di soal ini Yang sama Diketahui Juga Diameter Sehingga Kita gunakan Rumus K Sama dengan Pi D Dan Disini Diameternya Bukan Kelipatan 7 Atau tidak bisa Dibagi 7 Sehingga Kita gunakan Pi nya 3,14 Jadi 12 itu Diameter Bukan Kelipatan 7 Nah Berarti ini 3,14 Dikali 12 Setiap Kalian Jelah Belajar Menghitung Pecahan Desimal 3,14 Setiap Ekan Komanya Jadi 314 Kali 12 Hasilnya Adalah 3768 Tapi Karena 3,14 Ada 2 Angka Setelah Koma Berarti Hasilnya Juga 2 Angka Setelah Koma Jadi 37,68 cm Gitu Baik Sekarang Nomor 3 Perhatikan Soalnya Keliling Lingkaran Di samping Adalah Nah Di soal ini Nomor 3 Yang diketahui Bukan diameter Tapi jari-jari Dan bukan Kelipatan 7 Yang diketahui Bukan diameter Gambarnya Seperti itu Jelas Itu jari-jari Sehingga Kita gunakan Rumus Yang R Bukan yang D Jadi K Sama Dengan 2 Dikali P Dikali R Nah R R R 10 Bukan Kelipatan 7 Berarti P R 3 14 3,14 Dikali R nya 10 Kita hitung 2 kali 3,14 3,14 kali 2 dulu 628 Kalau 3,14 berarti 6,28 6,28 Dikali 10 Tinggal komanya pindah ke belakang 1 kali karena 10 nolnya 1 Jadi 6,28 cm Ini adalah jawaban Dari soal nomor 3 Begitu Baik, contoh terakhir Nomor 4 Ada soal cerita Edu mengelilingi taman berbentuk lingkaran Yang panjang Diameternya 35 meter Jika edu keliling sebanyak 3 putaran Berapakah total jarak yang ditempuh edu Begitu Nah, ini juga masih tentang keliling-lingkaran ya Jadi, edu itu Tapi, disini disoalnya itu Edu nya berputar sebanyak 3 putaran Yang ditanyakan Berapa total jaraknya Begitu Berarti tetap kita mencari kelilingnya dulu ya Kita hitung Keliling K Sama dengan Pi dikali diameter ya Karena diketahui diameter Begitu Diameternya 35 meter Berarti kelipatan 7 ya Berarti kita nanti menggunakan Pi nya 22 per 7 Jadi, pi nya 22 per 7 Dikali diameternya 35 Kita seteranakan Yang atas bagi 7 5 Yang bawah 7 x 7 1 Sehingga 22 Kali 5 Sehingga kelilingnya adalah 110 meter Nah, ini adalah keliling satu putaran ya Nah, yang seperti yang kita tahu di soal Edu keliling sebanyak 3 putaran Berarti ya tinggal dikali 3 Begitu Berarti edu Jarak yang ditemukan itu adalah 3 putaran Sehingga 3 dikali 110 Sehingga Jawabannya adalah 330 meter Jadi Jarak total yang ditemukan itu Adana 330 meter Begitu Cukup mudah Bukan Ya Seperti inilah Mencari Keliling Lingkaran Begitu Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita sudah Menyelesaikan Pembelajaran hari ini Semoga Apa yang sudah kita belajari Semoga Video yang Pak Imam sajikan Untuk kalian Bisa kalian Pahami Dengan baik Namun Jika ada hal-hal Yang masih dirasa Perlu ditanyakan Maka jangan menunggu lama Untuk segera bertanya Ke Pak Imam Bisa melalui WA Atau melalui Saluran komunikasi yang lain Atau bisa juga disampaikan Ketika kita Pembelajaran melalui Zoom Atau juga bisa Dikirimkan melalui email Baik anak-anak Sebelum kita Akhiri Pertemuan Hari ini Terlebih dahulu Kita Baca Doa Akhir Pembelajaran Kita baca Surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Al-Asr Innal-Ir Sana Lafi Husrin Illah Illalladzina Almanu Muamilu Salihati Wadawaso Bilhaq Wadawaso Bisoban Pak Imam Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran